Korupsi dan dinasi politik adalah kutukan bagi sebuah wilayah yang dianugulai kekayaan alam yang berlimpah. Kalimantan Timur menjadi contoh nyata bagaimana izin-izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dijadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Dinasi politik di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dekade belakangan ini. Setidaknya, terdapat tujuh dinasi politik yang menominasi panggung politik di Kalimantan Timur. Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kaltim di Fonis 1 setengah tahun penjara karena mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit sejuta hektare dan menerbitkan izin pengelolaan kayu secara serampangan kepada sepuluh perusahaan yang tergabung dalam PT Surya Dumai Group pada 2006. Fonis Suwarna adalah babak awal kisah dan skandal korupsi di Kaltim. Bertahun-tahun selanjutnya, satu persatu pejabat elit di Bumi Mula Warman dicokok KPK karena dosa yang sama. Gubernur selanjutnya, Awang Farouk Ishak, ditetapkan tersangkap pada 2010 terkait korupsi pengelolaan dana hasil penjualan saham PT Kaltim Primakol senilai 576 miliar. Kasus korupsi divestasi saham yang menyeret nama Gubernur Kaltim ini kemudian dihentikan kejaksaan agung pada 2013 karena tidak cukup bukti. Awang Farouk kini menjabat sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Anak-anaknya, Awang Ferdiani Dayat pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Dayang Dona Farouk menjadi Ketua Kadin Kaltim sekaligus CEO PT Aiva Kota Energi dan Awang Faujen Rahman sebagai Kepala Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik Diskom Info Kaltim. Sedangkan menantu Awang Farouk atau istri dari Awang Ferdian, Rimah Artati, terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024. Syaukani Hasan Rais atau Pak Kaning adalah Bupati Kutai periode 2009-2024. Syaukani kemudian kembali menjabat sebagai Bupati setelah memenangkan Pilkada Kutai Kartan Negara pada tahun 2005. Pada 2006, Syaukani Hasan Rais dihukum 2,5 tahun penjara akibat 4 kasus korupsi yang menjeratnya dengan kerugian negara mencapai 103 miliar. Pelaksana tugas Bupati Kukar periode 2006-2008, Samsuri Aspar juga difondis 4 tahun penjara karena terbukti korupsi pengadaan barang dan jasa pada 2009. Kepemimpinan Bupati Kutai Kartan Negara pantas diteruskan oleh Putri kedua Syaukani, yaitu Rita Widyasari. Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartan Negara selama 2 periode dari tahun 2010-2021. Pemeriksa kita beralih ke berita lain, Bupati Nonaktif Kutai Kartan Negara Rita Widyasari menjalani sidang perdananya atas kasus dugaan gratifikasi dan suap di pengajilan tipikor Jakarta Pusat. Senasib dengan ayahnya, Rita juga tersungkut dalam kubangan kotor korupsi. Bahkan, ia menjadi tersangkat dalam 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus pertama yakni terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima. Kasus berikutnya, Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya senilai 436 miliar, sekaligus menjadi tersangka pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi. Akibat kasus-kasus ini, Rita harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Bupati Kutai Timur periode 2016-2020, Ismu Nandar, juga melanggengkan dinasi politik bersama anak dan istrinya. Istrinya, Encek Unguria, adalah ketua DPRD Kutai Timur, sedangkan anaknya, Siti Rizky Amalia adalah anggota DPRD Kaltim. Pada 2020, sepasang suami istri ini terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020. Di Bontang, wali kota Bontang 2 periode, Andi Sofian Hasdam, difonis satu setengah tahun penjara akibat kasus korupsi anggaran premi asuransi yang bersumber dari APBD Kota Bontang. Pada 2018, Andi Sofian mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kaltim, namun gagal. Istrinya kemudian terpilih sebagai wali kota Bontang 2016-2021, sedangkan anaknya, Andi Faisal Sofian, sebagai ketua DPRD Bontang 2019-2024. Dua pengusaha elit di Kaltim, Hasan Masud dan Rudi Masud, atau yang kemudian dikenal sebagai Masud Bersaudara, mulai terjun ke politik dan menancapkan pengaruhnya di legislatif dan eksekutif daerah. Masud Bersaudara awalnya adalah pengusaha migas yang namanya sudah dikenal masyarakat Kaltim. Tak tanggung-tanggung, empat dari keluarga besar Masud menjabat jabatan strategis di pemerintahan. Hasanuddin Masud menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim 2019-2024. Adiknya, Rudi Masud menjabat sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Dua saudaranya yang lain, Rahmat Masud menjadi wakil wali kota Balikapan 2016-2021, dan Abdul Ghafur Masud sebagai bupati penajam Pasar Utara 2018-2023. Namun, dinasti politik Masud Bersaudara tercoreng karena Abdul Ghafur Masud, bupati penajam Pasar Utara ditangkap KPK, karena merima swap sebesar 5,7 miliar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Pasar Utara tahun anggaran 2020-2021. Empat putra dari keluarga Haji Mansur juga sukses duduk di parlemen. Mahyuddin pernah menjabat bupati kukar 2003-2006, wakil ketua MPR RI, dan kini menjadi wakil ketua DPRD RI 2019-2024. Mah Yunadi yang pernah menjadi ketua DPRD Kutim saat ini terpilih menjadi anggota DPRD Kutim. Sedangkan dua adiknya yang lain, Mah Sidik dan Maswar, kini sama-sama duduk di DPRD Kutai Timur. Di Pasar, ada bupati Pasar 2016-2021, Yusrian Sasarkawi. Anaknya, Hendra Wahyudi, menjabat sebagai ketua DPRD Pasar, sedangkan istrinya, Yeni Eviliana, menjadi anggota DPRD Kutim 2019-2024. Di Samarinda, Syahri Jaang memimpin Samarinda sebagai wali kota selama dua periode. Istrinya, Puji Satuyawati, menjadi anggota DPRD Kutim 2019-2024. Saat ini, Kalimantan Selatan dipimpin oleh keluarga dan pengusaha tambang batubara dan sawit. Selain keponakan, Haji Isam juga menjadi kekuatan dibalik kekuasaan Gubernur Sabirinur. Wakil Bupati Tanah Bumbu, Rusli adalah kakak dari Haji Isam, dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Sabirin. Wakil Gubernur Kalsel, Muhyiddin adalah pengusaha dan pemilik perusahaan tambang batubara. Anak Muhyiddin, Carmilla Muhyiddin adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pertua Kamilla, Suribno Sumas adalah juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Suami Carmilla, Hari Wijaya, kini menjadi anggota DPRD Banjarmasin. Dan saudara Hari Wijaya, yang berarti Ipar Carmilla, Deddy Sopyan, juga adalah anggota DPRD Banjarmasin. Selain seorang pengusaha kelas kakak, keluarga besar Abdur Rashid adalah pemain politik dan elit penguasa Kalimantan Tengah. Keponakan Abdur Rashid, Sugianto Sabran, kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah selama dua periode sejak 2016. Politisi PDIP yang pernah duduk di kursi DPR menangani sektor kehutanan dan pertanian ini, sebelumnya adalah pengusaha kayu dan Direktur Tanjung Niga Group, perusahaan yang menjarah kayu di Taman Nasional Tanjung Puting. Sugianto Sabran awalnya lebih dikenal dengan nama Yusuf Sugianto. Dia termasuk pengusaha yang kerap bermasalah dengan hukum. Dia pernah masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus illegal logging. Sugianto sempat menikah dengan artis Ustisul Estewati pada tahun 2005, namun pernikahan mereka kandas pada tahun 2006. Sugianto juga pernah berseteru dengan mantan pimpinan KPK, Bambang Ujoyanto sejak 2010 hingga 2015, akibat kisru pilkada Kota Waringin Barat, di mana ia yang saat itu mencalonkan diri menjadi bupati, harus kehilangan kemenangan karena digugat ke MK oleh lawannya. Pada tahun 2019, Komisi Disiplin PSSI memberi teguran keras kepada Sugianto Sabran karena melempar botol ke arah lapangan dalam pertandingan sebak bola antara Persib Bandung melawan Kalteng Putra karena kecewa dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Istri Sugianto, Yulisira Ifwa Zahari, kini menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah periode 2001 hingga 2024, sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. KK Abdur Rashid, Muhammad Ruslan, kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar dua periode hingga tahun 2025. Selain itu, Ruslan adalah pemilik dari PT Tanjung Mentobi Group, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan istri Ruslan, Nur Hidayah, pernah duduk di DPRD Kota Waringin Barat. Kemudian Nur Hidayah menjadi Bupati Wanita pertama di Kalimantan Tengah sebagai Bupati Kota Waringin Barat. Ia juga menjabat sebagai Ketua Koni Kabupaten Kota Waringin Barat periode 2021 hingga 2025. Keponakan Abdur Rashid, Hendra Lesmana, menjabat sebagai Bupati Lamandau periode 2018 hingga 2023. Selain itu, Hendra Lesmana juga ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lamandau. Sedangkan istri Hendra Lesmana, Rusdianti, menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Kabupaten Lamandau. Keponakan Abdur Rashid yang lain, Agustiar Sabran, adalah anggota DPRRI periode 2019 hingga 2024, sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dua periode hingga tahun 2026. Darwan Ali, mantan Bupati Dua Periode sekaligus Bupati Seruyan pertama setelah berpisah dari Kota Waringin Timur, mendirikan Kerajaan Sawit untuk keluarganya sendiri di Kalimantan Tengah. Antara tahun 1998 hingga 2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Tapi pada 2004 dan 2005, saat Darwan memimpin Seruyan, ia menerbitkan 37 izin seluas 500 ribu hektare atau setara tujuh kali wilayah Jakarta. izin-izin itu diberikan untuk perusahaan besar seperti base group atau untuk perusahaan milik keluarga besarnya. Setidaknya, satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir 16 hingga 18 perusahaan. Istri Darwan, Nina Rosita adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat sebagai direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, menjabat sebagai direktur dan pemegang saham di beberapa perusahaan. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Dan adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Anak Darwan, Ruswandi, sempat mencalonkan diri menjadi bupati seruian pada 2013, namun kalah. Anak laki-lakinya yang lain, Rudini, menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Waringin Timur dan ketua DPC PAN Kota Waringin Timur. Anak perempuannya, Iswanti, kini menjabat sebagai wakil bupati seruian periode 2018-2023. Anak perempuannya yang lain, Rizky Amalia, menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Darwan yang saat itu menjadi ketua umum partai PAN, mendukung penuh Sugianto Sabran dalam Pilkada Gubernur Kalteng periode ke-2. Misi penentasan korupsi atau KPK meletapkan Darwan Ali sebagai tersangka korupsi proyek pelabuhan Teluk Segintung dengan kerugian negara mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Pada tahun 2019, Darwan Ali ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi pelabuhan Teluk Segintung. Layaknya daerah-daerah lain di Indonesia, Kalimantan Barat juga tak bisa lepas dari dinasti politik. Di Pontianak, dua keluarga Gubernur Kalbar, Sutar Miji, maju sebagai caleg di PT di Kota Pontianak pada 2019, walaupun akhirnya tak lolos. Mereka adalah suami istri, Meizara Karinda dan Dita Damayanti Pratiwi. Dita merupakan anak perempuan dari Sutar Miji, sedangkan Meizara Karinda adalah menantu dari Sutar Miji. Ria Norsan menjabat sebagai wakil Gubernur Kalbar periode 2018 hingga 2023. Istrinya, Erlina Ria Norsan, menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2019-2024. Anak mereka, Arief Rinaldi, terpilih sebagai anggota DPD Kalbar periode 2019-2024. Mantan Gubernur Kalbar, Cornelis yang menjabat dari 2008 hingga 2018, juga menancapkan pengaruh kepemimpinannya melalui anak-anaknya. Anak perempuannya, Karolin Margret Natasya, menjabat sebagai Bupati Landak periode 2017 hingga 2022. Anak perempuannya yang lain, Angelin Fremalko, menjabat sebagai anggota DPD Kalbar periode 2019-2024. Di Melawi, Panji menjabat sebagai Bupati Melawi periode 2016-2021. Anaknya, Yesi Melania, melaju di pemilihan legislatif dan terpilih sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Di Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu dua periode dari tahun 2000-2010. Di tahun 2019, Tambul mencoba peruntungan dengan maju sebagai caleg DPR RI, namun gagal. Anaknya, Nadia Pika Maisya, mencalonkan diri sebagai caleg DPR di Kapuas Hulu, namun gagal. Adiknya, Abang Muhammad Nasir, melanjutkan terakh kemimpinan sebagai Bupati Kapuas Hulu dua periode dari tahun 2010-2021. Istri Abang Muhammad Nasir, Erlina Wati, kini menjabat sebagai anggota DPR RI hingga 2024. Mungkin ini belum seluruhnya, namun hal ini membuktikan bahwa dinasti politik masih sangat berpengaruh di daerah-daerah. Dinasti politik memang tidak salah, meskipun celah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi dan memang sudah sering terbukti. Sampai jumpa, salam universe. Sampai jumpa, salam universe.